Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan KPNS. Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan KPNS jutaan. Itu harus dipresiasi, pengangkatan KPNS kita butuh, guru-guru dikurang. Tapi kita tidak mau menambah beban APBD, kita maunya anggaran dari pusat bertambah untuk penggajian PT AK. Oke. Mas Gibran adalah anak dari Pesok Jen yang udara sampai bulan 10 nanti. Sampai cerah cerima. Sama Pak Wali Pak. Sampai bulan 10 nanti Pak Wali Kota. Masuk Wali Kota. Masuk Wali Kota. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya Bapak Ibu, Pak Anji, Pak Ternyata mengarahkan PGN ke politik. Benar, sekarang tidak politik. Tapi tidak bisa di dalam politik dulu, kita pun menjaluk Bapak Ibu. Tapi selagi politik bisa... Menguntungkan? Iya, menguntungkan kepentingan kita, kenapa tidak? Dan saya dikatakan, ada-adaan yang ada dosa, kalau ada dosa kita mundur. Itu saja, politik saja. Saya rasa, itulah komitmen yang harus kita pegang. Komitmen sekalian. Bapak Ibu sekaliannya, itu yang paling penting. Makanya kami harapkan Bapak Ibu terlepas. Kalau terlepas apapun, Bapak Ibu, hari ini, Bapak Ibu sekalian. Teman-teman, kita semua cabang, ini hadir hampir 84% dari cabang ya. Bapak Ibu sekalian dari cabang yang hadir. Hadir karena tujuh orang, tujuh orang yang memang betul-betul steril dalam arti steril, yang punya komitmen dengan lulusan kita. Bapak Ibu, kita gini ya. Binas pendidikan itu dalam satu keluarga ya, Bapak Ibu ya. Harus kita pahami, apa yang akan terkembang. Kita sampai dengan tadi, calon bayi itu, nomor dua, Pak Promo dan Pak Mas Giban itu nomor dua. Bapak Wali Kota Akita itu, Bapak Wali Afif Mas Gior, Mas Giban itu adalah kakak Ibu. Abang kandung istrinya. Ula-ula. Kak Adis Kondidia Kota Menan itu, adik kandung dari Wali Kota Menan. Mamaknya. Dari mamaknya. Jadi ini ada hubungan keluarga yang sangat erat. Dan ada... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!